Aksi pengerusakan sebuah mobil di depan Mapolres Polewali Mandar, Sulawesi Barat, terekam kamera warga. Ya, mobil tersebut menjadi sasaran amukan masa yang kesal, lantaran sopirnya terlibat tabrak lari. Video amatir warga merekam detik-detik aksi pengerusakan sebuah mobil yang terjadi di depan Mapolres Polman, Jalan Ratu Langi, Kecamatan Polewali, Sulawesi Barat. Dalam potongan video pendek yang sempat beredar di media sosial, tampak sejumlah warga mengepung, lalu merusak mobil menggunakan batu. Polisi di lokasi kejadian sempat terlihat kewalahan menghentikan aksi masa yang anarkis. Saat dikonfirmasi selasa siang, Kasatres Krimpores Polman Ajun Komisaris Polisi Muhammad Reza Pranata membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya insiden terjadi pada Sabtu sore lalu. Mobil tersebut dikejar warga, usai diduga terlibat kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Pinderang, Sulawesi Selatan. Polisi sempat mengamankan tiga warga yang terlibat aksi pengerusakan dan dikenakan sanksi wajib lapor. Jadi berawal dari adanya informasi laka lantas, itu di wilayah Kabupaten Pinderang. Jadi sebuah kendaraan jenis Honda Jazz itu diduga melakukan tabrak lari. Kemudian pelaku tabrak lari ini kabur dan mengarah ke arah Polman sampai di kores dan dikejar oleh masa yang marah. Kemudian sampai di kores ternyata terjadi pengerusakan kendaraan oleh masa. Kedua belah pihak sepakat berdamai dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Sementara warga yang menjadi korban tabrak lari dikabarkan menjalani perawatan di rumah sakit dan kondisinya sudah membaik. Abdi Febriadi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat